Intro Sio, saya Ale, dan ini Bicara Sahat Kali ini, kita akan membandingkan kinerja dua perusahaan yang pada kuartal pertama tahun 2020 mengalami penurunan Yuk! Pizza Hut merupakan franchise suara laba makanan yang dimiliki oleh PT. Sari Melati Kencana yang merupakan anak usaha dari PT. Sri Boga Ratu Raya Sri Boga Ratu Raya sendiri tergabung dalam Dani Prisma Mitra, grup bisnis yang dimiliki oleh keluarga Bustanul Arifin Mantan Kepala Bulog dan Menteri Koperasi di era Presiden Soeharto PT. Sari Melati Kencana berdiri pada tahun 1987 dan IPO pada 21 Mei 2018 Data tahun 2019, Pizza Hut memiliki 516 gerai dan 8600 orang karyawan Sebagian aset yang dimiliki oleh Pizza Hut berupa pabrik pasta, pabrik sosis, pabrik adonan roti, dan fasilitas adonan roti yang terdapat di beberapa kota di Indonesia KSC adalah wara laba yang dikelola oleh PT. Fast Food Indonesia Perusahaan ini merupakan joint operasi antara Galail Group dan Salim Group Wara laba ini sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1978 KSC melakukan pencatatan saham perdana atau IPO pada 11 Mei 1993 KSC memiliki 748 gerai di 34 provinsi dan 16.900 orang karyawan Informasi ini berdasarkan data Yearly Annual Report tahun 2019 Pertama, yang akan kita bandingkan adalah revenue perusahaan Pada kuartal pertama, KFC mencatatkan pendapatan sebesar 1,5 triliun Proyeksi pendapatan untuk tahun 2020 adalah 6 triliun Sedangkan Pizza Hut mendapatkan revenue sebesar 955 miliar Dengan proyeksi untuk tahun 2020 adalah 3 triliun Untuk KFC, penurunan pendapatannya dibanding dengan pendapatan tahun 2019 adalah sebesar 9,44% Dan Pizza Hut pendapatannya menurun 4,12% Poin pertama, untuk Pizza Hut Kedua, kita membandingkan laba kotor perusahaan Laba kotor sendiri adalah jumlah laba atau pendapatan yang tersisa setelah semua biaya pembuatan produk telah dipertanggungjawabkan Laba kotor KFC adalah 3 triliun rupiah Mengalami penurunan sebesar 11,02% Sedangkan, gross profit Pizza Hut adalah 2 triliun rupiah Penurunannya mencapai 5,12% Poin kedua, untuk Pizza Hut Ketiga, laba bersih atau net profit KFC memiliki net profit sebesar 108 miliar rupiah Turun 40,46% Sedangkan, Pizza Hut memiliki net profit sebesar 50 miliar rupiah Turun 76,31% Poin untuk KFC Jika membandingkan earning per share Maka, earning per share KFC adalah 5 rupiah Sedangkan, earning per share dari Pizza Hut adalah 8 rupiah per lembar saham Poin untuk Pizza Hut Lanjut ke aset perusahaan Permaret 2020 KFC memiliki aset sebesar 3,6 triliun rupiah Sedangkan, Pizza Hut Pertambahan aset KFC sebesar 6,33% Dan Pizza Hut berkembang 12,24% Poin untuk Pizza Hut Bicara ekuitas Ekuitas KFC meningkat 1,44% Atau setara 1,6 triliun Sedangkan, ekuitas untuk Pizza Hut hanya tumbuh 0,59% Atau 1,3 triliun Poin untuk KFC Untuk liabilitasnya KFC mengalami peningkatan liabilitas sebesar 10,9% Sedangkan, Pizza Hut meningkat 32,5% Poin untuk KFC Rasio Debt to Equity yang dimiliki oleh kedua perusahaan Masing-masing sebesar 1,19 untuk KFC Dan 0,77 untuk Pizza Hut Poin untuk Pizza Hut Kesimpulan dari data-data di atas Untuk kuartal pertama Kinerja Pizza Hut sedikit lebih baik dari KFC Karena memiliki Earning Per Share Dan Rasio Debt to Equity yang sedikit lebih baik Mari kita nantikan bagaimana kinerja mereka di kuartal kedua Sio Demikian perbandingan singkat Antara PT Fast Food Indonesia atau KFC Dan PT Sari Melati Kencana atau Pizza Hut Silakan like, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!